Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 di bawah kepemimpinan Nixon Nababan. Wakil Bupati Tapanuli Utara, Serlan Dihuta Barat, bersama Ketua DPRD Tapud Poltak Pahpahan, menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atau LHP-LKPD tahun anggaran 2020 yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Edu Oktain Panjaitan di kantor PPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 27 Mei lalu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, James Simanjunta, mengatakan raihan WTP ini menjadi penyemangat dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di bawah kepemimpinan Nixon Nababan. James juga mengatakan, sebelum Bupati Tapud Nixon Nababan, Tapanuli Utara hanya mendapat opini wajar dalam pengecualian WDP yang statusnya di bawah WTP. Karena pengelolaan keuangan Tapanuli Utara tahun 2020 yang lalu mendapat WTP, pemerintah pusat memberikan reward sebesar Rp29 miliar kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Selain daripada apa yang kita dapatkan dari opini WTP ini, juga pemerintah pusat memberikan reward. Tahun 2020 yang lalu, dengan WTP ke-6, pemerintah daerah, kita penyemangat mendapatkan reward di ide sebesar Rp29 miliar. Dan mudah-mudahan pada opini WTP yang ke-7, pemerintah daerah Tapanuli Utara akan mendapatkan lebih besar lagi reward yang didapat seperti tahun yang lalu. James berharap reward tersebut dapat diterima tahun ini untuk menambah keuangan Pemkap Tapud dalam menjalankan roda pemerintahan. Dari Tapanuli Utara, Gompang Gultom melaporkan.